Anda tidak akan kepikiran siapa anak kecil ini. Perlombaan segera dimulai. Lapangan kekurangan satu pemain. Anak kecil ini memperkenalkan dirinya untuk bermain. Nenek segera memanggil pelatih. Pelatih tampak menghina. Dia kelihatannya terlalu kecil. Berapa umurnya? Hampir 6 tahun. Dia berlari secepat peluru. Kamu bisa bermain di posisi apa? Bisa di semua posisi. Pelatih yang kekurangan pemain. Dengan ragu melempar baju bola pada anak itu. Benar. Ini adalah pertandingan pertama Messi. Anak kecil itu mengejutkan semua orang di lapangan. Dia yang mendapat bola. Semua orang tidak bisa menahannya. Melewati banyak orang. Kemudian pada akhirnya dengan mudah menembak dan mencetak gol. Semua orang bersorak. Pelatih langsung meminta. Agar nenek setiap sore membawanya berlatih. Banyak yang tidak tahu. Hubungan Messi dengan sepak bola adalah karena neneknya. Nenek adalah penggemar sepak bola. Dia sering mendukung Messi kecil. Kamu dengar baik-baik. Kedepannya kamu harus menjadi pesepak bola terbaik di dunia. Karena pengaruh nenek. Messi mencintai sepak bola seperti hidupnya. Kemana pun dia pergi dia selalu menendang bola. Satu-satunya hobinya di sekolah. Yaitu setelah pulang sekolah. Bermain sepak bola dengan kakak seniornya. Di tim mana dia bermain tim itu akan menang. Karena itu setiap tim berebut menginginkannya. Suatu kali. Pertandingan akan dimulai. Pintu kamar mandi rumahnya rusak. Dan mengunci Messi di dalamnya. Dia berusaha mengetuk pintu tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada cara lain. Dia langsung memecahkan kaca. Dan memanjat keluar dari jendela. Setelah keluar dia berusaha berlari. Dan akhirnya tiba. Tapi saat ini waktu pertandingan tersisa 20 menit. Dan tim sudah tertinggal 2 sampai 0. Setelah pelatih menggantikan Messi. Situasi di lapangan segera berubah. Dia mengambil kendali permainan itu sendiri. Melewati orang-orang. Terus mencetak gol. Pada akhirnya dia memimpin tim dan meraih kemenangan. Dan dia serta teman-temannya. Setiap orang menerima sepeda sebagai hadiah. Meskipun Messi sangat lincah di lapangan. Tapi dia sangat buruk bermain game sepak bola. Meskipun begitu. Sebelum dia bermain dengan teman-temannya. Tetap harus ada formalitas. Setiap orang harus memakai baju bola. Dan Messi selalu memilih nomor 10 barca. Dan nomor ini. Kemudian menjadi nomor eksklusifnya. Di saat itu juga. Dia mengenal sepupu temannya Antonella. Tidak ada yang kepikiran ini adalah istrinya di masa depan. Saat Messi berumur 9 tahun. Bergabung dengan Newell's Old Boys. Bagian ini. Adalah kebahagiaan paling murni pada masa remajanya. Begitu Messi muncul. Akan selalu menarik penonton. Semua orang penasaran dengan perpindahan bolanya yang tidak pernah jatuh. Namun ini adalah remaja sepak bola yang sangat berbakat. Yang didatangi ketidakberuntungan. Dia ditemukan memiliki penyakit langka. Messi didiagnosis menderita Duartismus. Kabar itu bagai petir bagi seluruh keluarga. Apakah aku tetap bisa bermain sepak bola? Orang tuanya menghiburnya pasti bisa. Tapi mereka tahu meskipun bisa diobati dengan terapi. Biaya tinggi sudah cukup menekan mereka. Demi mimpi sepak bola Messi. Seluruh keluarga berhemat untuk mengobatinya. Dan Messi juga sangat kuat. Dia tidak takut dengan setiap suntikan hormon pertumbuhan. Dia sering melakukannya sendiri. Saat ini Messi baru berumur 11 tahun. Kemudian tidak lama kemudian. Krisis yang lebih besar tiba. Krisis ekonomi melanda Argentina. Ayah kehilangan pekerjaannya. Keluarga tidak bisa lagi menanggung biaya tinggi pengobatan. Ayah Messi meletak harapannya pada tim Messi. Newell dan saingannya River Plate. Yang sangat kagum dengan bakat Messi. Tapi mereka merasa Messi terlalu kecil. Tidak berani berinvestasi terlalu banyak pada dirinya. Ayah mendatangi semua klub yang bisa dia datangi. Tak ada satupun yang bersedia membayar untuk masa depan Messi. Mereka tidak yakin. Anak laki-laki yang tidak bisa tumbuh tinggi akan menjadi senjata ke depannya. Untung saja 2 tahun kemudian. Barca memberi bantuan padanya. Dia dan ayah datang ke Barcelona. Pelatihan pemuda La Masia. Meskipun Messi baru berumur 13 tahun. Tapi dia yang berbadan pendek. Tidak bisa berbaur dengan orang-orang di dalam tim. Rekan satu timnya meremehkannya. Dan sering menjadikannya lelucon. Tapi di lapangan bola. Bakat Messi mengejutkan semua orang. Pertandingan percobaannya. Membuat teman satu tim dan pelatih mengingat namanya. Siapa namamu? Messi. Pada akhirnya petinggi Barca menyukai Messi. Memutuskan untuk mempertahankannya. Ayahnya juga menemani di sisinya. Karena saudara-saudaranya. Ibunya berpergian antara Argentina dan Spanyol. Demi masa depannya. Orang tua merasakan apa yang bisa mereka rasakan. Saat ini Barca belum mengontraknya. Dia belum pindah dari Newell. Tapi bisa bermain di lapangan Barca. Messi sudah merasa ini adalah hal yang sangat bahagia. Memasuki tim A adalah impian saya. Saya mencetak 5 gol. Saya berharap bisa mendapat lebih banyak poin. Luka pada awalnya itu sangat menyakitkan. Tapi sekarang saya sangat baik. Hasil tidak mengkhianati usaha. Pada tahun 2002. Barca menawarinya kontrak 10 tahun. Dan menanggung seluruh biaya pengobatannya. Adanya bantuan tim. Tubuh Messi semakin hari semakin tinggi. Pada akhirnya bahkan mencapai 170 cm. Dengan usaha dan bakat Messi. Dia juga dinaikkan ke tim utama. Tapi saat ini tim nasional Argentina. Bahkan tidak memperhatikan bakat Messi. Tapi Koki dalam tim. Justru melihat kemampuan Messi. Dan merekomendasikannya ke pelatih tim nasional. Tapi pelatih yang sibuk menelpon. Sama sekali tidak menghiraukannya. Pelatih ini menemukan sebuah pemain berbakat. Ketika dia membuka video Messi. Dalam sekejap dia tertegun. Baik dalam posisi gelandang. Maupun posisi penyerang. Messi adalah yang pertama dari semua pemain. Dia buru-buru menelpon asosiasi sepak bola Argentina. Dan menjelaskan situasi. Kemudian tidak sampai 40 menit. Mereka menghubungi ayah Messi. Emas akan berkilau sendirinya. Pada akhirnya Messi berhasil masuk ke tim nasional Argentina. Jika mereka sedikit lebih telat. Maka pemain berbakat ini mungkin akan menjadi milik Spanyol. Saat Messi bergabung dengan tim Senyon Barcelona sangat sulit. Dia tidak bisa bergaul dengan tim dalam waktu singkat. Saat ini Ronaldinho yang membantunya. Ronaldinho tidak sombong. Sebaliknya dia mengajak semuanya menganggap Messi sebagai saudara. Semua orang bercanda dengannya. Dan bergaul dengannya. Gol pertama Messi di Barca. Juga dibantu oleh Ronaldinho. Setelah mencetak gol. Ronald datang seperti kakak dan menggendong Messi. Bisa dibilang Ronald saat itu. Adalah teman tim Messi dan juga guru Messi. Di bawah bantuan Ronald dan teman lainnya. Messi berkembang dengan cepat di Barca. Perlahan memiliki tempat di hati para penggemar. Tentu saja semua ini. Tidak bisa lepas dari kedua pelati Messi. Rijkaard dan Guardiola. Rijkaard mengambil pendekatan perlindungan untuk Messi. Ini berguna bagi Messi yang baru memulai di Barca. Di sisi lain Guardiola justru berbeda. Dia memiliki banyak pemain bagus di bawahnya. Ronaldinho. Henry. Eto'o. Dia akan membuat mereka mempelajari sesuatu. Terutama setelah Ronaldinho meninggalkan tim. Guardiola memberi posisi senter pada Messi. Membuat Messi menjadi karakter utama. Hampir seluruh tim bangun mengelilingi Messi. Saat itu Messi masih berumur 21 tahun. Dan telah menjadi pemimpin Barcelona. Juga dimulai dari saat itu. Sepak bola telah resmi memasuki era Ronaldo Messi. Kemudian Messi seperti terbuka. Tim memenangkan piala yang jumlahnya tak terhitung. Dan dia sendiri juga menerima banyak penghargaan. Tapi dia tidak pernah memimpin tim nasional. Meraih piala FIFA World Cup. Ini penyesalan terbesar Messi. Tapi segala sesuatu di dunia tidak bisa sempurna. Bakat dan performa luar biasa Messi. Telah ditetapkan sebagai posisi raja bola. Di hati para penggemarnya. Dia memiliki kecepatan Ronaldo. Dan juga pengontrolan bola seperti Zinedine. Serta menggunakan kaki kiri seperti idolanya Maradona. Tapi pada saat yang sama kaki kanannya juga memiliki keuntungan besar. Banyak penggemar bola merasa. Messi akan mulai dan berakhir di Barca. Tapi hal-hal sulit diprediksi. Karena berbagai alasan. Raja bola dengan jersey nomor 10 ini. Yang telah bermain untuk Barca selama 21 tahun. Pergi ke PSG. Tahun 2000. Barca menandatangani Messi dengan tisu. Tahun 2021. Messi menyeka air matanya dengan tisu saat dia berpisah dengan Barca. Ini tidak hanya membuat banyak penggemar sedih. Tapi banyak hal yang tak bisa kita kendalikan. Tidak peduli dimanapun Messi. Dia sudah menjadi pemain hebat. Semoga Messi bisa bermain dengan baik di PSG. Melanjutkan kecemerlangannya. Membawakan lebih banyak kegembiraan untuk penggemar di seluruh dunia.